Gua pengen coba. Gua balik ini kayak meme, karena gua dipanggil terus sebenernya. Nanti tunggu dokter ya, kamu harus dioperasi. Terus kayak, ada apa nih? Muka bisa ditutup ya? Pake duit. Ada ga sih, Cid, yang suka, ini Cid? Apa? Cewek gitu yang... Suka gangguin gue. Suka gangguin lu. Godain gue. Godain gitu. Banyak? Suka gangguin lu. Nah guys, jangan lupa like, subscribe, komen di OSH TV. Ayo teman-teman. Oke, buat kalian yang suka nonton OSH TV, jangan lupa subscribe channelnya OSH TV ya. Subscribe. Hai, gue Rupan Hakim. Ayo, please share, like, and subscribe OSH TV. OSH TV. Tak usukan info karakter di OSH TV. Se-no OSH. Assalamualaikum, salam OSH Mania. OSH. Oke, selamat malam. Ini hari pertama gue nih, magang. Jadi, jadi host di OSH TV. Jadi, kalau ini ga bagus nih, Cid. Dipecat gue langsung abis ini. Jangan salahin gue dong. Jangan salahin gue ya. Enggak, biasanya itu salah tamu sih biasanya. Oke, kita malam ini ngebahas bukan sesuatu yang biasa ya. Biasa OSH TV ini seputaran karate, tapi kita hari ini istimewa banget nih. Apa, bilang kamu kita, female fighternya Indonesia, kebanggaan Indonesia, asik. Asik. Oke, Inandia Citra. Gimana, Cid? Kabar, Cid? Baik. Sehat? Sehat. Enggak bengkak-bengkak muka ya? Enggak. Gue enggak fight aja bengkak-bengkak, Cid. Iya. Semuanya ya, sebadan. Sebadan-badan gue bengkak ya. Oke, Cid. Gimana kemarin comebacknya nih setelah? Berapa tahun nih? Terakhir fight ya? Tiga tahun yang lalu. Tiga tahun lalu? Waktu itu masih muda ya? Masih muda. Masih under 30. Baru gue mau ngomong. Belum 30 waktu itu. Belum 30 ya? Oke. Ini gapapa nih ngomongin umur? Gapapa dong. Gapapa ya? Aman-aman. Biar pada tau. Biar pada tau. Biar pada tau. Lo jadi fighter gak harus muda doang? Betul banget. Betul. Oke, setelah tiga tahun nih. Kita ngomongin idil ya. Yang kemarin lo sempet alamin. Oke, tiga tahun penantian. Akhirnya lo fight lagi gitu. Gimana lo? Terharu deh. Perasaan lo gimana? Dan ini rematch ya? Iya, rematch. Rematch sama. Perasaan gue sih seneng banget. Pasti ya. Soalnya pada saat itu lo tau kan. Gue pernah cerita juga sama lo. Gue sempet pikir kayak. Ini gue kayaknya pensiun deh. Soalnya gue gak bisa latihan-latihan ya kan. Muka gue, muka gue kena gesekan sedikit aja. Sakit terus matanya. Jadi gue kayak. Kayaknya udah deh cukup. Oh yang terakhir tuh ini ya? I got ya apa? Kena colok mata itu. Iya, kena-kena. Gak sengaja kena colok mata. Tapi ternyata harus sampai di operasi kan. Oh gitu ya? Ada surgery-nya segala. Oh gitu? Iya. Jadi. Recovering-nya lumayan panjang banget. Dan itu. Apa namanya. Ketahuan lo harus operasi segala macem itu. Jeddah berapa lama setelah lo fight? Sebenernya sih kayaknya udah pada tau. Pas lagi di atas cage itu. Masih di cage tau. Tapi. Tapi gue gak dikasih tau kan no gitu. Jadi gue pikir kayak. Ada apa nih? Terus langsung disuruh ke belakang. Ya udah gue jalan aja ke belakang. Terus abis itu langsung dibawa ke rumah sakit. Oke. Sampai rumah sakit. Suster-susternya itu cuman bilang. Nanti tunggu dokter ya. Kamu harus di operasi. Terus kayak. Ada apa nih? Ada apa nih? Karena gak ada yang mau ngomong. Oh gitu ya. Karena gak ada yang mau ngomong. Waktu itu ada yang nganterin gue. Ada yang ngan. Gue dianterin sama si. Sampai dianterin sama Mas Wardi sama Panji. Dua. Terus. Mereka gue minta tolong fotoin mata gue aja. Pura-pura. Bilang. Gak keliatan. Gak keliatan gitu ya. Terus baru-baru setelah itu mereka bilang gak mau foto. Karena. Kayaknya dalam ya ininya apa namanya. Lumayan. Lumayan dalam ya. Lumayan dalam ya. Padahal kan sebenarnya. Secara apa. Fight itu kan. Dicek segala macem gitu. Berarti memang. Impactnya lumayan bagus. Terus. Apa namanya. Setelah penantian lama nih. Lu merasa gak berguna berarti ya. Apa itu? Lu merasa. Latihan gue anjing. Gue gak berguna nih kayaknya. Latihan gue kayaknya gak. Lu. Apa namanya. Lu latihan-latihan. Tapi lu gak fight gitu kan. Kayaknya ngerasa. Aduh gue. Enggak juga sih. Karena gue. Karena gue tau kan. Kita sebagai fighter pasti ngerasa punya kekurangan. Masing-masing kan. Dan gue tau kekurangan gue selama ini apa. Dan gue pikir. Oh mungkin gue emang dikasih cedera. Supaya gue bisa memperbaiki semuanya itu. Jadi gue. Pergunakan. Walaupun banyak juga yang gak bisa gue lakuin. Tapi. Ada juga yang bisa gue lakuin. Jadi selama beberapa tahun ini ya gue. Kayak. Nambel bolong-bolongnya yang ada di gue ini. Pas masa recovery lu tuh. Lu pakai buat. Buat nambah skill lu lagi. Lu upgrade skill lu lagi. Iya gue nambah. Apa yang kurang di gue lah. Gitu ya. Nah lu. Sepanjang lu. Misalkan dia 3 tahun nih. Lu main panjang nih. Panjang. Lu pindah-pindah tim gak sih latihannya. Enggak. Enggak ya. Tetap di satu tim. Cuman gue sempet ada kayak. Apa ya. Pada bilangnya cross training atau apa. Cross training gitu ya. Gue main ke tempat lain karena. Ya cari partner. Karena gue pengen selama 3 tahun itu kan. Gue masih main-main jujitsu. Iya kan. Oh masih sempet main nih. Sempet ada. Waktu dimana sih. Gue main di Go effects main. Oh iya acara. Acara gue. Iya. Acara gue. Ada lu juga kan. Gue main ginya. Terus habis itu. Oh iya. Ingat gak. Lu gak nonton kali. Lu soalnya di sebelah. Beda. Beda. Ini. Karena kalau di Go effects itu. Masing-masing cabar tuh punya. Punya PIC sendiri-sendiri. Gitu. Lu waktu itu di MMA kan. Gue di MMA. Ada gue. Gue bikin grappling. Tapi yang berlima-berlima. Iya. Gue main di sebelahnya. Sebelahnya. Oh yang gi. Soalnya gue pake gi. Itu PBJI. Aturannya aturan. Ya aturan PBJI itu. Gue main disitu. Terus gue sempet seleknas tahun 2019. Jujitsu. Masuk. Gue kalah di final. Sama. Terus sama Connie. Conny. Oh iya iya. Kan Connie yang. Itu dia. Kalem-kalem. Kalem-kalem berbahaya. Connie awas. Awas lu Connie. Ini jagoan MMA lu. Kita dulu latihan bareng sama Connie itu. Jadi lu udah dibaca sebenarnya sih. Sama-sama tau lah kita. Atau lu udah dibikin janji. Blancit lu nyerah. Lu kan udah terkena lebih terkena daripada gue gitu. Kan lu udah MMA gitu. Terus abis itu gue main apa lagi. Ada gue sempet main. Berarti lu selama penantian itu. Ini ya apa. Lebih banyak di non striking ya. Apa untuk. Kalau untuk martial artsnya ya. Karena gue bisanya itu. Yang gak aman lah ya. Yang aman buat. Mata gue itu. Waktu kanan atau kiri sih? Yang kiri. Yang kiri. Tapi sekarang udah nggak ini. Sekarang udah nggak. Maksudnya gue bisa. Coba-coba ngedipin gue. Bisa ya. Oke. Ada beda lah rasanya. Agak-agak nancep gitu. Oke. Cid. Nah ini kan. Udah kita udah bahas tadi itu. Soal. Apa latihan lu. Oke. Mungkin gue mau flashback lagi Cid. Gue pertama kali ngeliat lu itu di. Acara MWT kalau gak salah. Jaktop. Jaktop fight ya kalau gak salah. Itu pertama kali lu main. Main martial arts. Di situ atau. Enggak itu jaktop fight itu 2014. Iya 2014. Sebelumnya. Gue pertama kali main tuh sebenernya di tahun 2011. Di? Di Thailand waktu itu. Oh jujurnya. Lo debut lu justru di Thailand. Oh gitu. Wow. Terus seperti biasa gue di awal-awal pasti kalah. Ya biasa lah itu ya. Dua tiga pertandingan pertama gue semuanya kalah. Gitu ya. Biasa itu. Biasa itu. Masih cupu. Masih sotoy. Masih sotoy. Masih sotoy. Tapi lu untuk perjalanan martial arts sendiri gitu ya. Sebelum ini lu ada? Enggak ada. Enggak ada. Gue tuh baru mulai martial arts itu setahun sebelum gue ke Thailand waktu itu. Berarti 2010-an lu baru ke. Lu bayangin sotoynya gue kayak apa. Baru-baru latihan sekali langsung ke Thailand. Latihan setahun. Baru bisa skipping. Baru bisa skipping. Jadi sebenernya lombanya bukan fight ya. Iya. Lomba skipping. Skipping aja rasanya udah. Aduh. Bisa ya. Gila. Oke. Itu yang bawa siapa dulu? Bawa sendiri. Bawa sendiri? Karena kalau ke Thailand emang bisa kayak gitu kan. Aha. Jadi ya gue pergi aja sendiri. Gue waktu itu latihannya emang sama ban Muay Thai. Ban Kemang ya? Hmm. Terus gue pergi sama mereka. Cuman ya akhirnya gue pergi sendiri juga. Enggak lu. Maksud gue gini. Lu berangkat sendiri. Latihan baru setahun. Berangkat sendiri ke Thailand. Kan Thailand tuh dimana tempatnya. Oh kita memang tau. Karena gue sama ban Muay Thai pernah kesana. Itu temen. Temennya mereka. Jadi kita kenal lah. Enggak. Gue pikir gini. Lu kan pertama kali fight langsung ke Thailand. Ke tempatnya. Tempatnya Muay Thai lah gitu kan. Enggak. Gue pikir lu karena emang efek banyak ketampol. Jadi kayak gak sadar gitu kan. Terus. Udah deh gue daftar deh gitu. Enggak. Enggak. Mungkin setelah pulang dari situ. Setelah pulang malah sadar. Anjing gue salah ternyata. Setelah pulang baru sadar. Soalnya ketampol. Hehehe. Bukan makin pinter ternyata. Ke Thailand bukan makin pinter. Oke cute. Nah gue sebenarnya. Gue yakin lu bosen sih. Kalo misalkan. Ke sini diomonginnya. MME terus. Terus ngomongin Muay Thai terus gitu kan. Mungkin bukan gue kali yang bosen. Mungkin yang nanya yang bosen. Nanya bosen. Sama yang dengerin yang bosen. Hehehe. Tapi gue rasa lu kalo ditanya soal yang. Apa namanya. Soal. Yang sama selalu gitu. Kayaknya bosen juga kayaknya. Ya oke lah. Udah. Jawabannya tuh udah kayak. Udah template ya. Udah template. Kayaknya kalo misalkan emang lu bisa. Lu pake handphone lu. Ini lu dengerin aja sih. Iya iya iya. Ini jawaban gue gitu. Coba-coba dengerin yang sebelumnya. Ini ini aja gitu. Kita dengerin. Iya. Jadi kalo misalkan gue tanya. Cud. Gimana nih cerita lu. Lu nontonnya nih bang di. Di podcastnya si A gitu. Iya. Oke Cud. Gue mau agak nyimpang dikit Cud lah. Lu kan. Bisa dibilang female fighter lah ya. Iya. Walaupun sebenarnya lu bukan yang pertama. Tapi. Yang cukup. Menonjol di. Di. Di rank. Apa nih menonjol? Gue sih. Ini. Iya kan. Gue sih sebenarnya menonjol bukan lu ya. Iya. Yang maksud gue gini. Yang cukup. Banyak orang kenal adalah. Citra gitu kan. Amin. Di ranking. Di ranking. Female fighter. Lu yang masih. Masih. Teratas lah untuk namanya gitu. Untuk exposure segala macem gitu. Lu latihan segala macem. Urusan persintaan lu gimana Cud. Hah? Urusan persintaan lu gimana Cud. Harus ya ditanya begitu. Harus dong. Enggak. Masalahnya gini. Gue bosen sih. Kalo misalkan. Podcast bela diri. Terus. Yang diomongnya bela diri juga gitu. Kayaknya males banget gitu kan. Nah gue pengen sebenarnya. Aduh. Lu maunya gue ceritanya gimana gitu. Enggak. Kalau misalnya. Bukan cerita yang gimana. Cerita yang mana gitu. Cerita. Enggak. Maksud gue gini. Lu. Balance gak sih antara. Latihan lu. Gue tau lah pasti. Provider tuh. Waktu latihannya. Gila sih. Ya kan. Lu bisa seminggu. 10-12 sesi gitu kan. Kalo balance atau engga sih. Gue gak tau ya. Bisa liat dari mana ya. Cuman gue emang. Apa pada akhirnya. Semenjak gue jadi provider. Gue punya standar juga kan. Standar apa nih. Kayak standarnya misalnya. Muka. Dompet. Dompet. Dompet nomor 2 yang penting good looking. Atau mungkin kebalikannya gitu. Atau kebalikannya. Muka bisa ditutup ya. Pake duit. Kayak dompet. Jadi. Gue punya standar. Semenjak gue. Jadi provider. Dan gue kerjaannya latihan terus. Jadi gue itu emang maunya sama fighter aja. Gitu ya. Kenapa alesannya. Jangan lupa. 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 Nama gak perlu, karena gue butuh yang kayak gampang lah nerima gue. Lebih gampang ngejelasin ya? Lebih gampang nerima gue sih sebenarnya. Karena kan kita kalau misalnya latihan kita bisa akan lupa sama semuanya. Betul, betul. Dan itu akan jadi nomor satu, dan itu bakal jadi rumah kita, dan itu bakal jadi keluarga kita, ya kan? Sehari-hari lu bakal disitu terus gitu kan? Iya, dan gue gak punya waktu untuk di luar itu dibanding latihan. Jadi kalau misalnya, apa, sesama fighter, yaudah gak perlu, gak perlu ribet lah. Gak perlu ribet, jadi yaudah. Rata-rata satu camp. Iya, rata-rata satu camp anjir. Kayaknya banyak banget gitu ya. Gue milih kemencian jawabannya. Emang banyak, enggak sih. Gue gak tau. Gak banyak juga gak ada rata-rata. Gue gak tau. Ya kalau bisa sih, iya ya. Jadi, yaudah. Karena gue suka, gue dari dulu nih, dari sebelum gue jadi provider pun, kalau gue gak jadi provider pun, gue suka ngelakuin sesuatu yang kita bisa bareng-bareng aja. Gitu ya? Jadi, jadi lebih gimana ya? Karena gue tuh kalau udah suka sama sesuatu, gue akan ngelakuin itu terus. Lakuin itu terus ya? Jadi kalau misalnya ada orang lain yang bisa nemenin gue, itu lebih extra energy lah buat gue. Extra energy juga buat gue. Gue lebih semangat juga. Betul, betul. Yang penting sih emang support sih. Iya. Support. Pemba sih gini, kalau gue juga dulu berpikir, tapi kalau gue kebalikan nih, Cite. Kalau ini curhat juga gue jadi. Iya, jadi curhat. Gue kan bapak. Ya, bapak. Jadi bapak. Gue dulu pernah pacaran sama Taekwondo dan tiga. Tapi malah dia nggak support gue. Kok bisa? Buat combat support untuk tanding segala macem. Bini gue, itu bukan fighter. Tapi dia sangat support gue untuk fight. Jadi ujung-ujungnya support? Ujungnya support. Maksudnya, nggak harus lu. Gue nggak tahu, tapi kalau mungkin memang standar lu adalah. Itu ya silakan. Perempuan nggak laki-laki mungkin beda? Nggak tahu ya gue. Kalau misalnya diperhatiin, memang kayak atlet-atlet, misalnya kebanyakan atlet perempuan di Indonesia, atau di luar juga kali ya, yang masih jadi atlet dan punya pasangan, kebanyakan pasangannya sama. Sama-sama atlet ya? Bener, bener, bener. Sama-sama atlet. Kebanyakan kalau perempuan ya? Gitu. Iya sih, kalau kita mungkin karena laki banyak mengontrol, jadi ya mau nggak mau harus support sih. Paksa sedikit. Iya, jadi ya kalau udah bareng, ya balance. Gitu ya. Jadi balance. Oke, percintaan. Apalagi nih gue menanyakan. Oke, Cid, sekarang kan lu fighter nih. Iya kan? Iya. Iya, emang fighter sih. Iya. Masih profesi. Di KTP fighter nggak lu sana? Bukan. Masih seorang. Masih seorang. Masih seorang yang umur. Segini, umur segini. Nggak lulus-lulus. Kamu, berapa semester. Oke, Cid. Sebenarnya gini, Cid. Gue sempat bikin live IG ngomongin soal lu setelah jadi fighter, lu setelah jadi atlet, lu bisa jadi apa sih? Kalau menurut ini, Cid, manjang nggak sih, Cid, karir atlet tuh? Maksud gue gini, banyak atlet yang, kita pernah baca lah, mantan atlet harus jual medalinya buat dia bisa makan. Harus, dia bingung mau ngapain gitu. Kalau misalkan menurut lu, apa sih yang bisa lu lakuin gitu sebagai atlet untuk, masa pensiun lu lah istilahnya gitu. Tergantung setiap atlet kali ya. Tujuannya emang mau apa, kalau misalnya gue sih sadar kalau misalnya gue jadi atlet nggak bisa selama-lamanya juga. Gue punya target nih, misalnya gue akan, oke deh, gue akan berhenti. Misalnya contohnya MMA. MMA kan, ini ya, agak keras kan? Betul. Jadi mungkin gue nggak bisa selama-lamanya di situ, gue punya target, misalnya gue berapa tahun lah. Ini misalnya tanpa cedera dan lain-lain ya. Jalannya mulus, oke gue pengen sampai umur sekian. Terus gue punya, gue kan punya basic bela diri beberapa. Misalnya gue belajar beberapa. Contohnya gue punya Jujitsu. Gue percaya Jujitsu itu bisa panjang. Karena di kompetisi Jujitsu ada kelas-kelas umurnya juga kan. Oh, veteran ada? Kelas veteran ada? Ada, ada. Jadi ada kelas antara 30 sampai 35, misalnya gitu. Terus 35 ke 40, 40 ke atas, kayak gitu. Jadi, kalau masih mau kompet, gue bisa lari ke situ. Dan, dan kalau di Jujitsu itu kan, apa, makin tua tuh bukan berarti nggak bisa ngajar ya kan. Makin tua, ya jadi master, kayak gitu kan. Justru banyak yang tua-tua sekarang yang. Bisa ngajar terus, contohnya. Terus, kalau misalnya yang berhubungan dengan itu, gue kan suka dunia entertainment juga. Gue bisa, ya misalnya contohnya gue, gue kemarin-kemarin kan suka main jadi stun woman. Oh iya? Film apa yang udah pernah lu terlibat? Nggak sih, gue kalau stun, gue baru di dua film. Ada film udah lama, nggak sih, tiga film. Film-filmnya udah lama dan ada satu film yang baru, tapi belum keluar. Jadi nanti mungkin kalau misalnya udah keluar baru gue... Lo nggak bisa spoiler? Soalnya. Buat os, buat os, buat os. Ntar apa lu aja, apa lu aja. Lu aja aja ya. Buat os TV ini. Paling iklan-iklan, iklan-iklan gue emang main kan berapa. Oh iya, yang gue tau UC ya. Minimal setahun adalah, jadi ya gue suka ke situ. Terus gue suka kayak, misalnya kayak bantu-bantu sekali dua kali gue suka nge-host acara juga. Misalnya di TV kayak, ya kan gue lagi fight, gue lagi kontrak sama One Pride itu. Mereka punya One Pride Glory, gue juga ada lah. Ada, iya, ininya. Jadi, gue seneng aja kayak gitu. Jadi, ya mudah-mudahan sih ke depannya gue rasa, ya entah jadi apa, tapi kira-kira di seputaran situ lah. Seputaran itu ya. Artinya gini, Jud. Lu boleh sekarang lagi masa-masa emas lu jadi fighter, lu masih gagah. Masih gagah banget, lu bisa jadi fighter. Tapi kan, lu juga harus pikirin setelahnya ya kan. Setelah lu udah gak di masa kemasan lu, lu mau ngapain. Berarti kan, kalau tadi lu bilang lu belajar Jiu-Jitsu, lu belajar stun, lu jadi stun juga, lu nge-host segala macem. Artinya kan lu mau njalani banyak bidang gitu kan. Yang istilahnya kalau kapal, istilahnya ada kapal besar, sekarang kapal besar lu adalah MMA. Jiu-Jitsu ini adalah skocci-skocci-nya nih yang buat nyelamatin lu kalau ini kapal tenggelam gitu kan. Sedangkan ada prioritas ya, karena gue tau MMA gue mesti kerjain sekarang, gue gak bisa nunggu dua tahun lagi, gak bisa gitu. Jadi yaudah, yang sekarang dulu apa, nanti-nanti bisa nanti. Karena kalau yang gue rasain ya, setelah umur 35, itu masa kemasan orang udah lewat. Beda ya, rasanya juga beda ya. Beda banget, karena, gak tau gue, mungkin lu ngerasain terakhir lu fight yang sama Melpida tiga tahun lalu dengan yang sekarang. Mungkin recovery-nya mungkin agak lama, atau mungkin. Gue justru ngerasa kebalik. Justru kebalik ya? Iya. Apa karena, karena pas selama tiga tahunin lu upgrade terus? Mungkin karena itu, mungkin karena gue mengupgrade itu. Cuman gue tau, nanti pada saat tiga tahun kemudian, nanti pasti gue akan ngerasa turun juga. Apa empat tahun, lima tahun kemudian, gue akan ngerasa turun juga. Jadi gue ngerasa sekarang, mumpung gue lagi... Lagi, gila-gila nih. Ngerasa, lagi di top-topnya, kondisi gue, yaudah deh gue hajar sekarang. Makanya kemarin juga gue sempet mikir, tahun lalu gue sempet mikir, gue pengen coba. Gue balik ini ke MMA, karena gue dipanggil terus sebenernya. Gitu ya? Gue dipanggil terus, terus gue pikir apa, gue harus balik ya. Tapi gue harus coba dulu nih sparing. Kalau mata gue oke, artinya gue harus balik. Pas gue sparing, matanya gak apa-apa. Jadi gue pikir, oke gue balik gitu. Nah berarti kalau misalkan, lu bilang tadi, udah sempet ada panggilan sebelumnya, itu tahun berapa kira-kira itu? Gue tiap tahun tuh ada dipanggil. Tidak tahun dipanggil? Semenjak cedera itu, 2018 kan, 2019-nya udah ada dipanggil beberapa kali. Dua atau tiga. Tapi lu gak pede ya? 2002. Karena emang gue tau, gue gak bisa. Dan menurut gue tuh bahaya kalau gue lanjutin. Lanjutin lagi? Waktu untuk latihan dulu. Karena jadi kayak mulai dari nol lagi kan eme-nya. Oktober tuh berarti, eh tapi masa-masa itu masih sering itu tuh One Prate yang gue tau tuh. Baru-baru? Sering mundur. Iya, soalnya kan masih baru PSBB kan tahun lalu. Betul-betul, mundur, 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 mundur. Dan ini tuh sudah di, apa, Lion. Iya, waktu itu lagi latihan Lion. Lain-lain ya. Tapi pas PSBB, ya adanya mereka juga gitu. Cuma gitu ya, camp-camp aja tutup semua ya kan. Dan mereka kan juga udah, kayak si Teo kan juga udah lama kenalkan, jadi kita suka latihan bareng juga dulu. Terus yaudah, gue pikir juga kayak gue harus cepet-cepet kontrak baru nih. Karena umur. Iya, mau umur. Karena umur gue. Masa keemasan udah gak bisa di ini. Iya, nanti kalau kontrak 3 tahun lagi berarti harusnya 3 tahun, 3 tahun ya. Kalau misalnya gue jadi champion, amin. Terus habis itu gue mesti mempertahankan sabuk panjang. Kalau gue kontraknya 3 tahun lagi berarti gue mesti mempertahankan berapa lama itu. 3, iya. Eh, sekarang kalau di kelas lu siapa sih championnya? Belum ada, lagi gak ada. Kosong ya? Lagi kosong. Kan sebelumnya Linda Daro lagi, ya dia lagi gak ada. Terus ya masih kosong ya, berarti tetap berarti kalau di One Planet ini sistemnya gimana sih? Dia bakal dibikin turnamen lagi kah atau? Kalau turnamen mungkin enggak ya, karena turnamen kan waktu itu butuhnya 8 ya, 8 orang kan. Kalau gak salah, bener kan? 8. Eh, lo final gak sih? Iya, final. Lo final kan? Lo ranger apa ya kan di kelas lu? 2017. 2017 kan? Oke. Terus abis itu yaudah sekarang, kemarin malahan tahun lalu itu, waktu bulan Oktober ditawarin itu langsung title fight lawan Melpida. Oh langsung? Iya. Sebenarnya waktu itu kan emang belum latihan lagi, maksudnya belum latihan MMA ya. Iya. Latihan yang lain, jadi kan kayak, dan takut juga kalau ternyata mata dipukul masih kenapa-kenapa, gak berani. Jadi yaudah coba dulu, ternyata bisa, yaudah oke balik. Tapi 100% mata, mata lu udah 100%? 100% sih enggak, tapi paling enggak gak bahaya kalau di kena impact gitu, gak bahaya lah. Kalau dipukul, rasanya gak kayak 3 tahun lalu itu. Masih takut-takut kalau lu masih traumanya, kayaknya kayaknya agak lama ya. Iya, matanya suka trauma sendiri, jadi kadang kena, kalau lagi naik motor gitu, kena debu aja tuh suka kayak kelilipan dan gak bisa melek gitu. Kan gak enak kayak kalau lagi fight kayak gitu kan. Iya betul. Terus sangat mengganggu. Betul, betul, betul. Terus abis itu kayak jadi kayak merah, matanya iritasi, jadi kayaknya. Soalnya agak dalam sih, mungkin kalau analisa dokternya kan agak dalam ini. Oke, Cid, gue kan sempat datang nih, Cid, waktu itu ke tempat latihan lu, Cid. Sempat gue foto-fotoin juga gitu kan. Beberapa kali, sering sih. Sering sih, hampir Sabtu minggu. Eh, seminggu paling gak, seminggu sekali lah. Waktu itu kemudian, pas Theo. Oke, Cid, ini ada yang mau lewat dulu nih. Gak tau hantu apa-apa yang mau lewat, kita break dulu. Nanti kita lanjut lagi, oke? Terus. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Siska tuh rambutnya masih cepat. Terus lu masih cewek banget lah. Rambutnya panjang gitu. Terus ini komen. Ini ya pasangan lesbong ya. Udah biasa. Kita berdua tuh udah biasa digituin. Kita berdua udah biasa dipikir pasangan. Padahal waktu itu. Siska kan ya udah punya suami juga. Udah punya suami juga. Dan lu sudah punya. Saat itu. Siapa ya? Wah parah di lupain. Kayaknya gak ngaruh juga deh. Kalau misalnya orang udah punya pasangan. Tapi bisa juga. Bisa juga ya. Eh sis. Tuh kan gue lupakan. Salah tuh gue. Cid. Gini Cid. Apa ya. Ini sebenarnya rahasia umum sih. Bukan rahasia umum sih. Rahasia tapi umum. Rahasia tapi umum. Gak ada ya rahasia tapi umum. Lu mau nyebutin rahasia tentang gue. Apa disini? Cid. Gini Cid. Ada gak sih Cid. Lu kan bentukannya. Sekarang lu cowok banget nih. Enggak. Iya. Lu kan kencing. Lu kencing doang berdiri. Eh kencing doang duduk. Sisanya lu udah kayak laki gitu. Tapi gue tuh masih termasuk perempuan. Dibandingin fighter-fighter Indonesia loh. Bener kan? Enggak juga. Masih dandan sih. Lu masih suka dandan sih. Gula di Instagram. Iya kan? Gitu. Gak juga sih. Ada gak sih Cid yang suka ini Cid? Apa? Cewek gitu yang. Suka gangguin gue. Suka gangguin lo gitu. Godain gue. Godain gitu. Banyak. Oh iya? Banyak. Godainnya kayak apa? Godainnya ya godain aja. Gue salahnya gak. Sebenernya gue gak tau ya dunia mereka kayak gimana. Apa mereka akan berpikir semua orang yang mereka suka itu akan pasti kayak mereka juga. Gue gak ngerti. Jadi. Dari sebelum gue balik lagi jadi provider tahun 2014 tuh gue juga ada sering digodain. Kayak dideketin. Terus gue ditembak. Kalau bahasa anak SMP kan gue ditembak gitu. Citra DMG. Terus gue kayak yang. Ya gue jawab aja. Karena gue kan orangnya pengen asik aja kan. Gue cuma menjawab yang gak mau. Misalnya kayak gitu kan. Gak perlu juga menjelaskan kalau misalnya gue. Tapi lu gak harus terganggu gak? Enggak. Enggak ya? Enggak. Artinya lu. Karena mereka sebenernya gak ganggu gue juga. Gitu ya? Dan gue kan orangnya kalau misalnya digangguin gak sama perempuan doang ya. Mau sama laki-laki atau sama temen. Kalau gue merasa tergangguin tinggal diamin aja gitu kan. Artinya lu sama keberadaan mereka juga. Ya masa bodoh ya. Masing-masing. Cuma kalau ya gue, gue, lu, gitu ya. Bahkan fighter aja pernah ada kayak gitu. Oh iya? Dideketin lu? Enggak. Coba deh kayaknya gak perlu disebut juga. Jangan. 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 Itu profesi orang. Itu profesi orang. Kita tetap hargain itu. Cuma tetap ada ya. Ada juga. Dimana-mana tuh pasti ada. Tapi gak ganggu gitu. Gak lu tiba-tiba ikut gitu. Jangan ya. Enggak sih. Gak kepikiran juga. Gak kepikiran juga ya. Makanya kok saran gue adalah pasangan lu sering-sering dipublish. Gitu. Jadi biar orang tahu. Kayaknya gak ngaruh deh. Tetap aja. Tetap ya yang namanya. Orang sampai ada misalnya nih gue lagi sama orang lagi. Gue lagi sama cowok gitu. Terus tiba-tiba nih cewek bilang cemburu sama cowok itu karena sama gue nih ada juga. Ngomong kayak gitu. Jadi kayak gimana gak ngaruh. Gak ngaruh. Gak ngaruh. Kepikiran kan cemburu ini sama si cowoknya gitu kan. Iya. Gimana? Gitu. Tapi udah lah. Skip lah. Kayak gitu. Kita sih tetap. Mungkin lu tetap hargain mereka. Cuma kita gak. Lu nya gak. 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 Gak sama lah. Gitu. Oke. Gitu. Cid. Ini terakhir Cid. Yang gue mau tanya adalah. Ini standar sih sebenarnya sih. Pertanyaan gue sebenarnya sebel sih. Pertanyaan standar sebenarnya. Apa? Coba dulu lah pertanyaan standar ini. Standarnya satu. Bukan standar dua. Kalau standar dua gak goyang soalnya. Kalau standar satu. Kalau lagi licin. Nanti dia jahat. Planning lu apa Cid? Kedepan Cid? Ya gue sekarang yang ada depan mata dulu nih. Gue lagi fokus sama eme-meme kan. Gue ngelakuin itu dulu. Sekarang gue cuma fokus sama itu dulu. Itu dulu ya eme-meme. Karena makin berumur. Gue makin sadar. Gue harus ngejar semuanya. Iya. Yang belum. Yang belum kesampean. Itu mesti gue kejar. Dan mesti gue selesaikan. Jadi sekarang ada depan mata adalah eme-meme. Gue mesti selesaikan ini dulu. Kejar ini dulu. Yang nanti. Kita lihat nanti dulu. Lu punya dream list gak sih? Cid? Lu bikin gitu? Punya dong. Punya ya? Punya dong. Dan itu udah berapa yang kesampean? Banyak sih. Banyak ya? Sebenernya apa yang gue bayangin tuh kebanyakan ya kesampean. Kesampean ya? Iya. Gue tuh dulu punya dream list tuh di bela diri cuma empat. Apa itu? Gue punya sabuk hitam. Alhamdulillah sudah kesampean. Punya gelar juara nasional. Kesampean. Pengen punya sabuk. Kesampean. Pengen main di van eme-me besar. Kesampean. Udah kesampean semua. Udah kesampean semua. Makanya pas udah yang terakhir gue main di One Pride itu kan. Ini mimpi terakhir gue. Gue langsung ngelamar-ngelamar dari kerjaan. Gue pengen kerja kantoran lagi. Oh karena? Karena emang lu pengen? Jadi karena ya tuntutan rumah tangga sih. Ini curhat bapak-bapak ya. Jadi tuntutan makin banyak. Jadi udah gak bisa ngejar mimpi lagi gitu. Mungkin itu alasannya gue gak dikah-dikah. Jangan. 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 Harus. Ya tapi nanti dong. Kan gue belum. Gue masih ada yang belum. Masih ada yang belum. Dan gue gak mau punya tanggungan itu dulu. Jadi. Berhenti kayaknya males banget deh. Selesain dulu. Iya selesain dulu. Jadi. Kadang. Gini gue juga dulu sebelumnya. Sempet. Punya. Rencana untuk bekerja kantoran lagi. Tapi karena ada ini yang belum kesampean. Jadi kayaknya tuh. Gak dikasih gitu jalannya gitu. Pas ini udah kesampean semua. Yang nawarnya banyak banget. Gitu. Jadi emang. Kayaknya harus. Kayak lu kan tadi bilang. Kayaknya gue gak nikah-nikah nih gitu. Berarti nanti nikahnya lu udah kesampean semua. Gue udah nikah. Makanya jamaah banyak. Karena kan emang gak mikirin. Mungkin karena emang gak mikirin juga. Ya mikirinnya emang fokusnya sama yang selesain. Nah sekarang list lu. List lu yang belum kesampean ada berapa? Gak tau ya. Mungkin gue mesti. Liat dulu ya. Kalau mesti dipikir-pikir dulu. Cuman yang pasti yang ini nih. MMA ini kan belum kesampean. Sabuk dong pasti. Terus abis itu. Iya dong title-nya. Title ya. Terus abis itu. Kalau di jujitsu masih nanti lah. Ya kan sekarang gue baru masuk tingkat sekian. Dan gue lagi belum memperdalam itu lagi. Karena gue lagi fokus ke sesuatu yang harus gue selesaiin sekarang dulu. Jadi nanti gue akan kembali ke situ. Gue kejar lagi. Terus mengejar apalagi ya. Kayaknya banyak yang harus dikejar sih. Tapi emang list lu harus diselesaiin dulu. Cuman biasanya sesuatu yang makin dikejar itu makin susah. Pengalaman nih. Pernah di ghosting berarti. Kayaknya pertanyaan yang. Pertanyaan di podcast sebelah gue tanyakan lagi disini. Apa itu ghostingan? Di ghosting. Di ghosting. Ghosting dan mengghosting. Itu kayaknya istilah anak muda yang lagi ngetren. Padahal kalau dulu cuma dibilang. Di php-in, dicuekin. Di php-in, dicuekin. Cuma ganti istilah doang. Ghosting tuh kejam ya. Soalnya kayak kata-katanya tuh. Karena bahasa Inggris. Lebih mahal. Bahasa asing tuh lebih mahal. Bahasa Indonesia apa itu? Kabur. Ya gak sih? Ya, kabur ya. Ghosting tuh ditinggal. Ditinggal kabur. Kayaknya sih gitu. Oke. Mungkin itu aja obrolan gue sama Inandia Citra. Ini podcast pertama gue. Mudah-mudahan podcast gue untuk OS TV. Yang pertama kali. Semoga ini. Jujur gue hari ini lagi magang nih. Jadi kalau misalkan ini view-nya sejelek. Ini langsung dipecat gue kayaknya. Salahin binang tamunya. Karena semua binang tamunya. Kalau misalkan memang binang tamunya gak menarik. Pasti penonton dikit. Jadi gue harus apa biar menarik? Jangan bikin gue joget ya? Ntar kita lo bahas salto di depan. Oh ya? Lo kan kabur lah kan dulu? Gue sempet bisa. Tapi sekarang apa dah? Sekarang udah gak ya. Saltonya ya? Saltonya ya. Tapi full up masih bisa dong? Masih-masih. Masih bisa. Oke. Oke. Itu aja obrolan kita sama Inandia Citra. female fighter mudah-mudahan yang jadi list. Dream list-nya dia. Kesampaian semua. Amin. Gue aminin yang kenceng. Ya. Dan semoga juga female fighter Indonesia juga. Makin banyak yang muncul ya. Gak cuma di kelas lu doang. Kalau gak salah cuma di kelas lu doang ya? Ya. Cuma satu kelas. Satu kelas di Starwood ya? Bukan Atom ya? Bukan. Bukan. Jadi kelas-kelas lain juga bisa makin muncul. Ya. Ya. Mudah-mudahan bisa terus menginspirasi. Amin. Amin. Cit. Kata-kata terakhir. Eh kata-kata terakhir. Kata-kata penutup. Kata-kata terakhir. Kesari. Kesari kayak. Apa nih? Apa nih? Serah. Lo mau kasih wojangan. Apa? Wajangan apa nih? Wajangan apa nih? Kasih ini dong. Kayak. Apa? Enggak apa ya? Coba dipancing. Set. Yang pengen lo sampaikan ke fans lo lah. Fans lo kan bisa menyampaikan. Sahabat. Apa? Fans. Fans. Fans lo apa? Gak ada. Gak ada ya? Citra lover. Sahabat Citra. Citra yang boleh. Eh. Gak boleh. Gak boleh sebut Merle. Gak boleh sebut Merle. Yaudah lah. Citra apapun itu. Citra apapun itu. Teruslah mendukung gue. Karena sebenernya tanpa kalian-kalian ini yang ngedukung gue. Bukan apa-apa. Gitu ya. Yang gue pengen terus. Gue pengen terus berkarya tuh sebenernya buat kalian semua juga. Jadi. Buat. Ya jangan capek-capek dukung gue. Soalnya gue juga gak capek-capek kok. Untuk latihan. Untuk mencoba terus. Iya sih. Oke. Usaha. Usaha. Oke. Itu aja obrolan kita sama Inada Citra. Stay safe and healthy. Us. Sub indo by broth3rmax